Intro Tekurian ungkap alasan menolak berinafkah batin ke Ria Rijis saat masih membina rumah tangga. Aktor Tekurian beralasan ingin menjaga stamina tubuhnya. Alasan Tekurian ini terungkap dalam putusan cerai Ria Rijis dengan Tekurian yang tersebar kepada publik. Dalam putusan majelis hakim, termuat juga isi gugatan perceraian antara YouTuber Ria Rijis dengan Tekurian kini terkuang. Rupanya kurangnya nafkah batin atau hubungan suami istri menjadi satu diantara poin penting gugatan cerai yang diajukan Ria Rijis pada Tekurian. Berdasarkan surat putusan PA Jakarta Selatan, Ria Rijis diketahui tak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tekurian setelah anaknya berusia 8 bulan atau sekitar Januari 2023 lalu. Akan tetapi, ibu satu anak ini sudah merasakan kurangnya nafkah batin dari Tekurian sejak hamil trimester 2 hingga menjelang persalinan. Tak lantas diam, pemilik nama asli Ria Yunita ini pun kemudian berupaya untuk membawa Tekurian ke pengobatan alternatif Rukia hingga membelikan suplemen. Dengan harapan agar pria yang kerap bisa parian tersebut kembali memberikan nafkah batin kepadanya. Alih-alih berhasil justru upaya yang diberikan Rijis tak diindahkan oleh Tekurian. Bahkan sudah diupayakan melalui Rukia dan sampai membelikan suplemen yang dapat menambah gairah dan suplemen sejenisnya akan tetapi tergugat meminumnya untuk bermain bola. Dimita nafkah batin alasannya lelah atau pilek dan lain sebagainya, poin gugatan cerai yang diajukan Ria Rijis. Akan tetapi Rian rupanya tak sependapat dengan Rijis dalam hal itu. Dirinya pun juga membantah terkait mempunyai lemah syahwat ataupun kelainan seksual. Bahkan menurut pria 29 tahun itu, hal itu dapat dibuktikan dengan diberikannya karunia satu anak dari buah pernikahannya dengan pria Rijis. Mengenai kurangnya nafkah batin, pemain sinetron dalam jodoh wasiat bapak itu menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menjaga stamina tubuhnya. Tak lain demi menunjang pekerjaannya yang tengah ditekuninya kini. Terima kasih telah menonton!